Tentu lho, inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja, langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan mbak Hati juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal, gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Lintlan, alias dia gak punya pendirian. Mau melakukan satu hal, tapi karena dengar komentar orang lain, gak jadi. Jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya, semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya, kamu sendiri kan? Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita, ingin menikah. Eh, tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja. Yang penting kan beli rumah dulu. Terus, kamu pikir, benar juga lah kakak teman saya. Yaudah deh, kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, Aduh, kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah. Mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan. Mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus, kamu jadi pikir, hmm, benar juga ya kakak teman saya. Akhirnya, gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus, abis itu kamu baru sadar dan ngesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi. Jadi, gak dapat apa-apa deh, opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendeside. Yang mana nih, yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi, harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan, orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga, baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukan yang minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan, dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain, dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi, kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda. Karena kalau mentalnya-mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah, jadi, sekarang, mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah. Dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke?